Assalamualaikum hari ini jumpa lagi dengan saya di channel mbak isa saya mau masak bayam brazil teman-teman ada yang pernah nyoba bayam brazil memang kaya manfaat bagi kesehatan terutama antioksidannya yang sangat tinggi jadi ini termasuk tanaman herbal jadi untuk penggunaan bayam brazil tidak boleh berlebihan ya cukup sebagai campuran saja bisa ditumis bisa dipayek atau buat keripik bisa juga dibuat campuran orek-orek apa namanya orek-orek telur atau mungkin yang lain disini aku mau ngambil daunnya saja karena petangnya keras nanti juga tidak mudah lunak ya jadi setelah kita potong-potong seperti ini lanjut kita cuci bersih dan disini aku mau masak beserta mie jadi saya campurkan 2 papan mie kemudian tomat dan kalau suka bisa ditambahkan dengan cabai kemudian satu lagi yaitu telur biar rasanya nanti lebih endul setelah air mendidih baru kita masukkan mie nya seperti ini ya teman-teman kita masukkan mie habis itu langsung disusul dengan mie yang satunya lagi jadi saya campurannya mie indomie itu ya mie sedap sama mie biasa kemudian kita masukkan bayam brazil yang sudah kita cuci bersih lanjut kita masukkan cabai dan tomat tomatnya setelah diiris-iris seperti ini teman-teman nah setelah itu lanjut diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman biar mie nya juga empuk nah setelah empuk dan ketika berbuih kayak gini nanti bisa kita masukkan telur ya teman-teman disini saya menggunakan 2 butir telur kalau sudah telur dimasukkan lanjut diaduk-aduk lagi sampai benar-benar telurnya tercampur rata dan mateng ya teman-teman kalau dirasa-rasa bayam brazil ini rasanya mirip sekali dengan sawi pakcoy nah kita diamkan biar nantinya mendidih lagi ya teman-teman kalau sudah mendidih kita matikan kompornya baru bumbu-bumbu instan kita masukkan setelah kita masukkan kita aduk lagi dan siap untuk kita sajikan teman-teman perlu diketahui bayam brazil bisa diperbanyak melalui setek batang jadi cukup dipangkas kayak gitu aja langsung ditanam ya teman-teman selan sebagai tanaman hias bayam brazil juga enak diolah menjadi berbagai masakan seperti ini kalau dimasak dengan mie kayak gini enaknya dimakan pas lagi anget-anget ya teman-teman disini aku mau makannya dengan lontong selamat menikmati selamat menikmati selamat mencoba teman-teman semoga bermanfaat jangan mudah menyerah dan tetap semangat jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next, bye-bye selamat menikmati